Tribunur saat ini ada sedang menyaksikan Tribun Populer. Federasi Bulu Tangkes Dunia, BWF, telah melayangkan permohonan maaf secara resmi kepada Indonesia. Permohonan maaf dari BWF berkaitan dengan insiden yang melibatkan tim bulu tangkes Indonesia pada All England 2021. Pada All England 2021, tim Indonesia dipaksa mundur dari kejuaraan setelah 20 dari 24 anggota tim mendapat surat elektronik atau email dari National Health Service Inggris. Melalui surat tersebut, National Health Service Inggris menginformasikan bahwa tim Indonesia berada dalam satu pesawat dengan orang yang positif COVID-19 saat penerbangan dari Istanbul menuju Birmingham. Oleh karena itu, tim Indonesia dihimbau untuk menjalani karantina selama 10 hari. Hal ini sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris yang mewajibkan seseorang melakukan karantina 10 hari jika berada dalam satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19. Dalam menyikapi insiden tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menuntut permohonan maaf dari BWF. Berselang beberapa hari, BWF menyampaikan permohonan maaf secara resmi melalui surat yang ditunjukkan kepada Menpora, Zainuddin, Amali, dan seluruh rakyat Indonesia. Permohonan maaf ini ditulis atas nama Presiden BWF, Paul Eric Hoyer, yang kemudian mewakili jajarannya. Olahraga bulu tangkis, dan bulu tangkis ini menjadi ikon kebanggaan kita, khususnya di pentas-pentas dunia. Sekian untuk Tribun Populer saat ini, saya Riorian Dhani dan seluruh kuru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai berjumpa lagi di Tribun Populer selanjutnya.